Kalian tau gak siapakah sosok monyet dukun mirip manusia di film Lion King? Ini dia. Sosok monyet dukun mirip manusia yang ada di film Lion King 2019 digambarkan cukup sakral di beberapa adegan film tersebut. Mulai dari scene mengangkat bayi Simba setelah dilahirkan dari pasangan Mufasa dan Sarabi sebagai raja dan ratu di Pride Land. Kemudian berhasil menyadarkan kembali Simba untuk kembali ke Pride Land dan merebut kembali tahta kerajaan. Lalu pada scene akhir dimana monyet itu menyentuh kening dari Simba setelah menang Baywon dari Scar hingga mengangkat kembali anak dari Simba dan Nala di part paling terakhir. Nah ternyata sosok monyet dukun itu bernama Rafiki yaitu penasehat dan seekor peramal dari kerajaan Pride Land dan karakter suaranya diperankan oleh John Kenny. Rafiki sering dianggap gila dalam film tersebut karena tingkah lakunya. Namun Rafiki dikatakan mampu melihat kejadian penting di masa depan. Adapun di dunia nyata Rafiki dikenal dengan nama Mendril atau monyet dukun yaitu spesies primata dengan bentuk warna unik dan besar serta banyak ditemukan di kawasan Afrika Barat. Kalau menurut kalian gimana?